Sebanyak 92 jemaah calon Haji Tanjung Pinang diperangkatkan ke Embarkasi Kota Batam melalui Pelabuhan Internasional Seri Bintan Pura Tanjung Pinang pada selasa 14 Juni. Para JCH ini dilepas di asrama Haji Tanjung Pinang sebelum diperangkatkan dari Pelabuhan Internasional Seri Bintan Pura Tanjung Pinang menuju Batam. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Tanjung Pinang Ahmad Hussein mengatakan total JCH Tanjung Pinang yang diperangkatkan sebanyak 92 orang ditambah 2 orang pendamping Haji. Hussein menyebut data awal keberangkatan jemaah calon Haji tahun 2022 semula berjumlah 93 orang dimana jemaah laki-laki sebanyak 35 orang dan jemaah perempuan 58 orang namun 1 orang batal berangkat dikarenakan hamil untuk menjamin kesehatan para jemaah selama keberangkatan dan berada di Embarkasi Panitia Haji juga melibatkan petugas medis Sementara itu wali kota Tanjung Pinang Rahmah mendoakan agar seluruh jemaah haji asal Tanjung Pinang sehat selalu sampai pulang kembali ke tanah air dan juga diberi kemudahan serta kelancaran dalam menjalankan rangkaian ibadah haji Dari Tanjung Pinang ke Pulauan Riau Ardian Siaputra, UTV mengabarkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!